Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali kelas otomata dan teori bahasa hadir menyampaikan satu buah pokok bahasan yang akan kita diskusikan bersama dengan judul Aturan Produksi Bahasa Reguler Sebetulnya materi ini bisa kita bagi menjadi dua bab yaitu aturan produksi itu sendiri dan bahasa reguler yang jatuh di bawah bab regular expression atau ekspresi reguler Tapi karena keduanya sering berkaitan maka akan kita coba bahas sekaligus dan ada pun materi yang akan kita coba diskusikan kali ini sudah saya sampaikan di deskripsi video jadi silahkan kalian lihat di bawah ada timestamp yang menunjukkan kalian mau melompat ke bagian yang mana mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih mudah untuk melakukan navigasi atau kalau ada yang ingin belajar satu butir tertentu tanpa harus melihat dari awal sampai dengan selesai semoga lebih bermanfaat buat kalian Nah, untuk bisa belajar aturan produksi kita harus mengenal dulu yang namanya bahasa reguler itu apa sih Nah, sebuah bahasa atau sekumpulan dari input-input itu akan dinyatakan reguler apabila terdapat FSA yang dapat menerimanya Bahasa-bahasa itu kemudian bisa dinyatakan dengan lebih sederhana menggunakan sebuah isilah yang disebut dengan ekspresi reguler atau ER yang di dalam bahasa yang lain disebut dengan reguler expression atau regex Nah, ekspresi reguler ini memberikan sebuah pola atau pattern atau template untuk string string input ya dari sebuah bahasa kalau deskripsi ini terlalu kompleks bagi kita yang belum belajar ekspresi reguler kita akan mencoba menggunakan contoh nanti ya nah, string yang menyusun sebuah bahasa reguler ini kemudian akan cocok dengan pola bahasa itu sendiri dan kasus ini sebetulnya sudah banyak diterapkan pada perancangan perangkat lunak yang banyakkan dari perancangan itu disederhanakan menggunakan pengubahan dari notasi ekspresi reguler ke dalam implementasi dari FSA tersebut pernah tidak teman-teman melakukan pencarian sebuah string misalkan pada dokumen menggunakan text editor tertentu katakan trans dengan mengubah sebuah file pada text editor umpamakan kalian sedang mencari kata pada disitu nah, tidak hanya kata pada saat yang ditemukan maka semua kata yang di dalamnya mengandung kata pada maka kemudian akan ditampilkan sebagai hasil dari pencarian misalnya adalah kata daripada, kepada, padang, atau padahal ya, jadi semua kata yang mengandung kata pada itu akan ditampilkan nah, itu sebetulnya memanfaatkan dari penerapan ekspresi reguler tapi kita tidak menyadarinya saja ya, selain dari contoh text editor yang di dalamnya mengimplementasikan string search pada sebuah file pernah tidak kalian membuat sebuah email saya yakin kalian pernah membuat email nah, apa yang bisa kalian lihat pada format email yang kalian buat nah, ternyata setiap email itu harus memberikan sebuah tanda tertentu agar emailnya dianggap valid katakan, di dalam email itu harus ada notasi ad seperti ini betul tidak? jadi, bla 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 begitu kemudian belakannya adalah ad bla 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 dot com betulkah? ya, jadi kalau tidak ada notasi seperti itu email kalian akan dianggap sebagai email yang tidak valid nah, contoh lain dari pemanfaatan ekspresi reguler selain dari string search pada text editor dan email adalah pada pin misalkan kalian harus menginputkan sebuah pin ATM maka string atau input yang diterima itu hanya sebuah deretan berupa angka ya, tidak melibatkan huruf di dalamnya atau pin apapun ya yang diminta misalkan harus diinputkan adalah angka maka tidak bisa teman-teman menginputkan pin yang di dalamnya mengandung string atau huruf atau karakter khusus tertentu ya, nah atau kalau teman-teman misalkan sedang mengenerate password ketika harus membuat sebuah akun tertentu pasti ada persyaratannya misalkan password itu harus mengandung setidaknya 8 karakter ada huruf besar, ada huruf kecil ada angka, ada huruf ada karakter khusus dan beberapa kriteria yang lainnya jika persyaratan itu tidak dipenuhi maka teman-teman pasti diminta untuk membuat password yang baru contoh lain dari pemanfaatan ekspresi reguler itu adalah ketika teman-teman mencoba menginputkan sebuah data yang di dalamnya melibatkan tanggal misalkan tanggal lahir teman-teman ketika mendapatkan sebuah akun pada jejaring sosial maka format yang ada biasanya ada notasi DD, MM, dan YY misalkan D ini adalah untuk tanggal lahir M ini adalah untuk bulan lahir dan YY ini adalah 2 juta terakhir tahun dimana teman-teman dilahirkan bisa tidak kalau di dalamnya mengandung angka yang tidak sesuai misalkan date itu harusnya jadi 1 sampai dengan 30 atau 31 tapi teman-teman menginputkan 0 atau 35 pasti tidak bisa nah hal-hal seperti ini sebetulnya dipatasi oleh sebuah constraint atau kondisi tertentu yang dinyatakan pada ekspresi reguler hanya saja kita barangkali belum pernah melihat bentuk ekspresi reguler pada bidang otomata yang dimanfaatkan untuk merancang sebuah interface atau perangkat lunak tertentu nah kalau digambarkan teman-teman akan melihat bahwa contoh dari ekspresi reguler itu dia dinyatakan dengan sebuah FSA seperti ini misalkan sebuah field masukkan hanya menerima input bilangan yang nilainya adalah angka 0 sampai dengan 9 nah bentuk dari mesin atau FSA yang mampu menerima input tersebut maka kurang lebih adalah seperti ini jadi kita akan mulai dari set awal key 0 di sebelah sini kemudian kalau teman-teman lihat disini ada digit 0 sampai dengan 9 yang bisa diterima kalau dia di inputkan dari key 0 dan berakhir di key 1 jadi berapapun digit awal kalau nilainya adalah antara 0 sampai dengan 9 maka pasti akan diterima di key 1 tapi ternyata bukan hanya itu saja persyaratan selanjutnya adalah kita juga ternyata bisa menerimutkan digit yang selain digit awal di sebelah sini jadi nanti akan ada 2 buah digit misalkan kayak tadi saya mampaikan date, date atau month dan month tanggal lahir atau bulan lahir jadi akan ada 2 buah inputan yang merupakan bilangan atau angka dari 0 sampai dengan 9 nah kalau selain dari 0 sampai dengan 9 dia akan berakhir di key 2 yang mana key 2 ini bukan merupakan final sheet sehingga semua input yang tidak menggunakan format 0 sampai dengan 9 akan ditolak nah kalau mesin FS nya adalah seperti ini maka ekspresi regular yang dihasilkan adalah seperti ini digit pertama kemudian ada digit kedua digit kedua ini ditambahkan dengan tanda bintang karena dia merupakan sebuah perulangan menggunakan gambar loop seperti ini nanti kita akan menggunakan contoh ini secara segilas saja karena bahasan kita sebetulnya adalah aturan produksi bukan pada ekspresi regular ini hanya introduction atau sebagai gambaran awal saja nah kemudian setelah kita melihat contoh seperti ini kita punya beberapa contoh notasi dari ekspresi regular sebagai berikut misalkan teman-teman punya sebuah ekspresi regular yang dinyatakan dengan tanda seperti ini ya AB kemudian ada asterik atau bintang di sebelah sini kemudian diikuti dengan CC di belakangnya maka contoh string yang bisa dibangkitkan dari ekspresi regular ini adalah pertama AB CC ya karena persyaratan seandainya tanda bintang kecil ini dihilangkan maka kita sudah secara langsung mendapatkan AB dan CC kemudian penggunaan tanda bintang ini ya asterik ini menandakan bahwa B itu boleh tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga kali seandainya B ini tidak muncul maka teman-teman akan mendapatkan stringnya adalah A, C, C sebagaimana di sebelah kanan sendiri atau kalau B-nya diulang sebanyak berhingga kali misalkan B-nya diulang 2 kali B, B kemudian B-nya diulang 3 kali 4 kali dan seterusnya adapun karakter B dengan karakter C disini stringnya akan tetap selalu muncul pada setiap kuntai yang dibangkitkan ya contoh yang lain adalah sama tapi kita menggunakan angka disini ya nomor 2 ini menyatakan ekspresi regular dengan nilai untai adalah 0, 1, dan 0 diakhiri dengan tanda bintang di sebelah sini artinya jumlah 0 di ujung sebelah kanan itu boleh tidak muncul atau 0-nya boleh muncul hingga sebuah nilai tertentu ya berhingga kali nah misalkan kalau 0 di sebelah kanan tidak muncul dia akan ketemu dengan nilai 0, 1 seperti ini kalau di sebelah kanan muncul sampai dengan berhingga kali maka kalian akan mendapatkan nilai yang banyak ada 1, 2, 3, dan seterusnya ya kemudian contohnya adalah seperti ini kalau ada nilai A bintang D seperti ini maka A ini boleh muncul boleh tidak muncul sama sekali atau boleh muncul berhingga kali sehingga dia akan ketemu dengan D A, D, A, D, A, A, D, dan seterusnya ya kalau selanjutnya ini adalah tanda plus seperti ini ya dia berarti harus memungkinkan persyaratan bahwa A ini minimal muncul satu kali bedakan dengan tanda bintang di atas yang dia boleh tidak muncul sama sekali jadi paling tidak string yang dibangkitkan nanti adalah A, D seperti ini jadi tidak hanya D saja seperti ini maka dia tidak akan dianggap ya sisanya adalah perulangan A sebanyak berhingga kali ya ini contoh dari ekspresi regular kemudian contoh selanjutnya masih ada seperti ini ya kita punya nilai yang lainnya misalkan ada notasi A asterik union B asterik ya notasi union ini dia adalah atau kalau dalam operasi monar dia berarti or ya maka kalau ini ada sebuah pilihan maka setelah yang dibangkitkan boleh saja dia adalah A kah atau B saja kah A berulang kali kah B nya berulang kali kah atau untayan dari string yang ada yang hanya terdiri atas A atau B yang diulang sebanyak berhingga kali ya sementara kalau tidak ada kata maaf tidak ada tanda bidangnya seperti ini kita hanya punya pilihan A atau B saja maka kita akan punya stringnya adalah A atau B saja ya sedangkan kalau tanda bidangnya di belakang berarti kita punya variasi yang tidak sama dengan contoh di atas kita boleh punya A boleh punya B karena ini adalah notasi A atau B kemudian dia boleh tidak muncul sama sekali atau boleh muncul berhingga kali maka karakter yang dibangkitkan ada B A lah ada A B B seterusnya ya syaratnya kalau notasi seperti ini berarti menunjukkan bahwa string yang dibangkitkan itu memuat A atau B seperti ini ya nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi ini hanya untuk mengenalkan saja ya bahwa ternyata ada sebuah notasi pada otomatis dan teori bahasa yang disebut dengan ekspresi reguler ya nah kemudian kalau ini adalah ekspresi regulernya kita bisa membuat FSA yang berkaitan dengannya ya dalam hal ini FSA-nya adalah bentuk NFA ini adalah contoh-contoh konstruksi NFA dari ekspresi reguler yang ditentukan misalkan kalau inputnya tadi adalah A dan B maka bentuk dari NFA-nya adalah seperti ini ya ini adalah A ini adalah B ya kemudian kalau bentuknya adalah 0 kemudian di belakangnya diikutin dengan 1 atau 0 asterik seperti ini maka bentuknya adalah seperti ini 0 itu adalah untuk 0 yang pertama di depan kemudian 1 atau 0 itu adalah sebuah notasi seperti ini ini adalah looping karena bentuknya dinyatakan dengan sebuah asterik atau perulangan yang boleh tidak muncul atau muncul berhingga kali sedangkan contoh A union B atau A atau B itu dinyatakan sebagai sebuah pilihan kita hanya punya opsi A kita punya opsi lain adalah B ya maka ini adalah ekspresi regulernya A union B dengan NFA-nya sebagaimana di atas ya ini sebagai contoh saja kalau kalian masih ingin belajar ada kok di buku yang kita jadikan sebagai rujukan atau buku manapun yang relevan yang bisa membantu kalian untuk bisa mempelajari ekspresi reguler bagian dari bahasa reguler sebagai awalan untuk mempelajari aturan produksi ya nah kalau sudah belajar sekilas tentang apa itu bahasa reguler ekspresi reguler kita akan membahas yang namanya aturan produksi bahasa reguler ya bagaimana tadi disebutkan aturan-aturan produksi itu bisa dikonstruksi untuk suatu tata bahasa reguler nah kita punya sebuah pola baku yang menjadi aturan produksi untuk bahasa reguler batasannya adalah seperti ini ya kita punya sebuah notasi ini adalah alpha sebelakannya adalah beta alpha ini adalah sebuah simbol variable kemudian yang beta ini dia juga bisa berupa sebuah simbol variable yang letaknya di ujung paling kanan apabila ada jadi bentuknya adalah A kemudian digutir dengan sebuah tanah panah dan diakhiri dengan B atau alpha atau beta seperti ini cara membacanya adalah alpha menghasilkan beta ya A menghasilkan B tanda panah ini kita baca sebagai menghasilkan karena adalah aturan produksi maka kondisi maaf variable awal di depan variable yang sebelah kiri itu menghasilkan variable atau aturan produksi di belah kanan ya kalau masih bingung gak apa-apa karena kita akan mencoba belajar dengan contoh yang lebih real pada pembahasan-pembahasan sebagai berikut ya nah kalau kemarin kita punya FSA itu didefinisikan dengan 5 buah tuple maka di dalam aturan produksi kita bisa mengonstruksikan aturan produksi ini dengan 4 buah tuple ya tuple ini namanya adalah V kemudian T P dan S kenapa ini G karena G ini sebetulnya adalah grammar bagian dari tata bahasa aturan produksi itu masuk dalam bahasan tata bahasa reguler ya jadi dia adalah G atau grammar dengan V TPS itu adalah masing-masing V untuk himpunan simbol variable atau non-terminal T itu adalah untuk himpunan simbol terminal V itu adalah kumpulan aturan produksi sedangkan simbol awal itu dinyatakan dengan tuple S ya di bawahnya kita punya penjelasan bahwa simbol variable atau dikenal dengan non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan adapun simbol terminal sudah tidak bisa lagi diturunkan antara variable dengan terminal itu punya dua perbedaan kita akan lebih banyak berinteraksi dengan V dan T di sebelah sini kalian cukup mengingat bahwa V ini adalah variable kemudian T ini adalah terminal begitu saja karena kalau di definikan seribu panjang mungkin akan kebalik-balik jadi ambil huruf pertama dari masing-masing tuple yang ada V untuk variable T untuk terminal nah antara variable dengan terminal itu dia punya dua buah perbedaan yang pertama simbol variable atau V itu adalah simbol yang masih bisa diturunkan lagi sedangkan simbol terminal dia tidak bisa diturunkan lagi ini perbedaan yang pertama perbedaan yang kedua adalah simbol variable itu dinyatakan dengan huruf kapital misalkan huruf A, B, C huruf besar seperti ini ada pun simbol yang menyatakan terminal dinyatakan dengan huruf kecil A, B, C sebagaimana kita punya di atas sebelah sini jadi ingat benar-benar perbedaan antara variable dengan terminal kalau kalian masih bingung tidak apa-apa karena kita baru akan menggunakan variable terminal itu secara lebih intense di beberapa pembahasan bab-bab yang akan datang cukup diingat bahwa variable itu dia bisa diturunkan dan dinyatakan dengan huruf kapital sedangkan terminal itu adalah kebalikannya dia dinyatakan dengan simbol huruf kecil dan tidak bisa diturunkan lagi ingat-ingat perbedaan baik-baik biar kalian masih bisa mengikuti kelas ini dengan lebih mudah untuk pembahasan selanjutnya nah kemudian kalau kita sudah mengenal apa itu definisi formal aturan produksi bahasa dari gula her kita kemudian bisa mengonstruksikan aturan produksi dari sebuah FSA karena tadi kita di atas di depan menyatakan bahwa batasan aturan produksi itu adalah alpha menghasilkan beta A menghasilkan B atau sejenisnya maka kita punya bentuk bagaimana sebetulnya wujud dari aturan produksi itu ini adalah sebuah mesin FSA yang di dalamnya memiliki input A dan B input ini kemudian akan kita jadikan sebagai terminal kalau bapak ibu lihat teman-teman lihat ya kita punya terminal A dan B disini yang kita jadikan sebagai input dari diagram FSA yang kita lihat sebagai contoh yang pertama nah untuk mengonstruksi aturan produksi dari FSA ini kita lebih mudah apabila membuat setiap state itu mengaliaskan setiap state itu memberi simbol setiap state itu dengan masing-masing satu buah variable yang tidak sama variable itu tadi ingat dinyatakan dengan nerf kapital dan dia masih bisa diturunkan misalkan kita akan mengasosiasikan masing-masing Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 dengan satu buah variable yang berbeda-beda untuk setiap state nama variablenya harus beda misalkan Q0 ini kita identikan dengan variable S karena dia adalah simbol awal kemudian Q1 ini dengan variable E kemudian Q2 ini dengan variable A kemudian Q3 ini dengan variable B misalkan Q4 ini dengan variable C atau penamanya terserah kalian terserah teman-teman mau memberikan variable itu apa namanya tidak ada aturan khusus yang penting satu buah variable hanya berlaku untuk satu buah state dan harus diketahui bahwa jika tidak disebutkan maka S itu akan menjadi simbol awal variablenya akan menjadi simbol awal maka kalau kita melakukan konstruksi aturan produksi dari FSA yang bentuknya seperti ini kita akan mulai dari state awal atau simbol awal yaitu S perhatikan S ini hanya punya satu buah transisi dari Q0 ke Q1 S ini adalah Q0 E ini adalah Q1 maka kalau kalian lihat A ini adalah terminal E ini adalah variable tujuan atau hasil dari aturan produksi mulai dari variable S kalau dinyatakan dari Q0 dapat inputan AQ1 menjadi aturan produksi bisa kita baca bisa kita tuliskan sebagai variable S menghasilkan terminal A dan variable E disini sudah saya tuliskan sebagai aturan produksi yang lebih jelas lagi jadi teman-teman lihat kita ulangi bersama kalau ada variable S untuk Q0 dan E untuk Q1 diantara S dan E ini ada satu buah transisi yang inputnya adalah A maka A ini adalah melekat pada simbol yang berada di sebelah kanan tanda panas di sebelah sini S menghasilkan terminal A berakhir di variable E seperti ini di ruas kiri sebelah kiri dari tanda panah ini hanya bisa terdiri atas satu buah simbol variable saja sementara di sebelah kanan boleh melibatkan terminal juga simbol variable kita punya aturan produksi dari variable S ke variable E S menghasilkan terminal A berakhir di variable E kita tuliskan adalah seperti ini S tanda panah AE huruf kecil dan huruf besar itu sangat berpengaruh kemudian aturan produksi yang selanjutnya adalah kita tadi sudah punya S di sini kita punya E di sini kita sudah sampai dengan variable E nah dari variable E ini kita punya dua transisi yaitu ke Q2 dan Q3 dimana Q2 adalah variable A Q3 adalah variable B maka sama dengan langkah sebelumnya E ini menghasilkan terminal akhir di variable A maaf ini B bukan A E menghasilkan variable B menuju ke maaf E menghasilkan terminal B menuju ke variable A maka kita catat dengan nama seperti ini kemudian yang selanjutnya dari variable E ternyata masih ada transisi yang lainnya yaitu dari variable E menghasilkan terminal A dan akan berhenti pada variable B di sebelah sini maka kita akan menuliskan dengan nama seperti ini E menghasilkan terminal A dan variable B dalam pelafalan setiap hasil aturan produksi saya menggunakan nama terminal dan variable biar teman-teman terbiasa untuk membedakan apa itu variable dan terminal termasuk dengan ketika nanti kalian diminta untuk membuat terminal dengan variable maka kalian sudah tahu bahwa terminal itu adalah huruf kecil variable dengan huruf kapital sekarang kita sudah sampai dengan variable A dan variable B maka selanjutnya kita akan masuk ke penelusuran berikutnya ini adalah A saya ulang lagi biar kita sama-sama ingat ini adalah B dari A ini masing-masing dan B ternyata dua buah transisi yaitu transisi dengan inputan nilai terminal A dan terminal B A ini kalau dia menghasilkan terminal A akan menuju ke dirinya sendiri maka inilah yang menjadi aturan produksi pertama yang kedua dari A ini menghasilkan terminal B dan berakhir di variable C katakan di sebelah sini nanti akan kita tuliskan di penjelasan selanjutnya sekarang ke B dulu B ini ternyata juga punya transisi yang serupa aturan produksinya sebagaimana nilai di atas ini jadi B menghasilkan terminal B berakhir di variable B kita catatkan seperti ini ya nah kalau sudah kemudian kita lanjutkan sebagaimana tadi disampaikan ya kita lanjutkan di belakang sini dari Q2 yang dinyatakan dengan A dan Q3 yang dinyatakan dengan B kita punya variable C untuk Q4 transisinya adalah dari variable A menghasilkan terminal B ke variable C ya kemudian dari variable B Q3 ini menghasilkan terminal B berakhir di variable C ya harusnya kita menulisnya adalah variable A menghasilkan terminal B berakhir di variable C hanya saja kalau kita ketemu dengan transisi itu menuju ke sebuah final state dalam hal ini adalah Q4 yang diidentikan dengan variable C maka variablenya tidak perlu kita tulis dan cukup kita tuliskan terminal hasil produksinya saja maka yang tadi adalah dari A menghasilkan terminal B dan menghasilkan variable C C tidak perlu kita tulis ingat C ini kita buang karena Q4 adalah berupa final state atau state akhir dan state akhir ini tidak punya transisi keluar ya nanti kita akan punya setidaknya 4 atau 5 jenis transisi yang harus kalian pahami syukur-syukur kalau kalian hafal ya kita tadi sudah punya satu nih ya di pemenjelasan awal dari ini misalkan S menghasilkan E S menghasilkan terminal A berakhir dari variable E ini adalah yang pertama jenis transisi yang pertama kemudian jenis transisi yang kedua itu adalah kalau kita menuju ke sebuah state yang mana state adalah state akhir dan dia tidak punya transisi keluar yang menghubungkan dia dengan state yang ada di sekitarnya maka kita tidak perlu mencantumkan variable C di belakang aturan produksi di ujung paling kanan sama halnya dengan yang B di bawah ini harusnya kita mencatatnya adalah dengan variable B menghasilkan terminal B dan berakhir di variable C tapi lagi-lagi kita harus membuang C ini variable C ini adalah variable yang mengidentikan key 4 karena variable C ini adalah final state dan dia tidak memiliki transisi keluar dari dirinya sendiri maka kalau ada kondisi seperti ini kita cukup menuliskan terminalnya saja maka ini adalah menjadi jenis transisi kita yang kedua kita menitakan ketemu dengan 4 atau 5 saya minta kalian menghafalkan itu syukur-syukur kalian tidak perlu melihat catatan ketika nanti diharapkan pada sebuah soal atau studi kasus untuk belajar nah kalau sudah ketemu seperti ini maka kita sudah selesai mengonstruksikan aturan produksinya ya kalau digambarkan ya tadi kita mulai dari variable S ini adalah E ini adalah A ini adalah B ini adalah C seperti ini kalau kita rangkum ya yang pertama adalah jadi S menghasilkan A menuju ke terminal E S menghasilkan terminal A maaf variable ya menuju ke variable E kemudian dari E punya 2 transisi E ini akan menghasilkan terminal B ke variable A juga E ini akan menghasilkan terminal A ke variable B nah sekarang kita baru ke A dan B A itu sendiri dia menghasilkan terminal A ke variable A kemudian A ini transisi yang kedua ini adalah A menuju ke variable C ingat C ini tidak kita tulis sebagai jenis transisi yang kedua karena C adalah variable yang mengidentikan G4 sebagai final C dan final C tidak punya transisi keluar ya maka kita cukup menuliskan A menghasilkan terminal B saja sama halnya dengan variable yang bawah variable B ini akan menghasilkan terminal B dia tidak dituliskan variable C di belakangnya atau B ini juga masih punya transisi 1 yaitu menghasilkan terminal B ke variable B nah kalau dinyatakan sebagai bentuk yang lebih ringkas maka penulisannya adalah seperti ini ya kita menggunakan E ini menghasilkan terminal B atau variable A terminal B variable A juga E ini menghasilkan terminal A dan variable B kita punya E disini ya kita punya E2 untuk mempermudah penulisan kita bisa merangkum dari variable yang sama E ada BA dan ada AB kita gunakan satu bahagia garis tegak seperti ini ya tanda garis tegak ini berarti atau cara membacanya adalah variable A menghasilkan terminal B variable A atau terminal A variable B sama dengan variable A kita punya 2 buah nilai di sebelah sini variable B juga punya 2 buah nilai di sebelah sini ya variable A menghasilkan terminal A atau terminal A variable B atau terminal B dan variable B ini menghasilkan terminal B atau variable B terminal B variable B atau terminal B saja ya maka ini adalah contoh yang pertama ingat kita sudah menemukan 2 buah bentuk transisi dari 4 atau 5 yang bisa kita gunakan untuk mengonstruksi aturan produksi dari FSA ya jenis aturan transisi yang pertama adalah seperti ini kalau ada transisinya menghasilkan terminal dan dia menghasilkan berakhir di sebuah variable ya ini adalah kategori yang pertama kemudian yang kedua apabila satu buah transisi dia hanya diuliskan terminalnya saja berarti itu menunjukkan bahwa transisi itu menuju ke sebuah final sheet yang mana final sheet itu tidak punya lagi transisi keluar dari dirinya sendiri maka yang kita tuliskan hanya input hasil produksi berupa terminalnya saja variablenya tidak kita sertakan nah kalau bapak ibu lihat kita punya variable S disini variable E variable A dan variable B terminal kita adalah A dan B nanti nanti akan kita jadikan sebagai tuple dari definisi formal FSA di halaman selanjutnya kemudian aturan produksinya adalah sebanyak ini adalah aturan produksi kemudian singgol awal kita adalah S maka kalau dinyatakan sebagai aturan produksi yang digunakan diterjemahkan dalam bahasa formal maka tata bahasa yang diperoleh di FSA adalah seperti ini V adalah jumlah variable yang dipakai kita punya S kita punya E punya A dan juga punya B kita tidak melibatkan C di dalamnya karena memang di antara hasil produksi disini tidak ada variable C meskipun variable C itu kita gunakan untuk mengidentikan Q4 disini tapi selama variable itu tidak ditemukan pada aturan produksi akhir maka kita tidak perlu menuliskan variable C itu sendiri jadi hanya sebagai alat bantu saja untuk mengaliaskan mengidentikan setiap state itu dengan satu buah variable kemudian dari terminalnya kita punya terminal A dan B sebagai inputan kemudian aturan produksi yang tadi yang ada di halaman sebelumnya ini kita cukup rangkum ada variable S menghasilkan terminal variable E variable ini menghasilkan dua buah hasil aturan produksi ada masing-masing dua ini tinggal kita tuliskan sebagai satu buah tapel tersendiri yang notasnya adalah P ingat P itu adalah variable T itu adalah terminal P itu adalah kumpulan aturan produksinya dan S ini adalah simbol awal oke ini adalah contoh yang pertama kalau masih belum paham kita coba gunakan contoh selanjutnya atau mau mengulang dari contoh satu juga boleh silahkan kalian playback atau putar balik beberapa menit kebelakang sekarang contoh yang kedua kita menggunakan mesin FSA yang serupa bedanya adalah perhatikan dari kisah ini notasnya adalah epsilon juga epsilon yang menandakan bahwa ini adalah transisi empty ya kita akan sama-sama mengaliaskan setiap seat ini dengan sebuah variable saya masih menggunakan notasi yang sama biar kita lebih mudah lagi dalam memahami atau mempelajarinya ya begini ya S itu untuk Q0 E adalah untuk Q1 adalah Q2 Q3 dan Q4 adalah B dan C masing-masing secara berurutan kemudian terminalnya masih menggunakan A dan B ya jadi tidak berbeda dengan contoh yang pertama tadi dari variable S variable S ini kita menghasilkan terminal A berakhir di variable E kita tuliskan di sebelah sini di bawah sekarang kita sudah sampai dengan variable E ya nah di variable E ini kita punya dua buah transisi yaitu dari E ke A atau B nah masing-masing transisi ini kemudian kita gunakan sebagai aturan produksi dari FSI yang ada kalau tadi kita menuliskan bahwa dari variable E ini menghasilkan epsilon dan berakhir di A kemudian E ini menghasilkan epsilon dan berakhir di B perhatikan terminal kita itu hanya A dan B saja maka epsilon ini kemarin artinya adalah empty ya kalau kalian masih ingat belajar tentang empty closure ini adalah sebuah kondisi di mana kita bisa bergerak ke setelan tanpa menjelaskan input apapun kalau ada kondisi seperti ini maka teman-teman silakan hapus notasi epsilon nya maka yang ada hanya akan ketemu variable ini menghasilkan variable variable menghasilkan variable ya jadi notasi epsilon itu kalaupun di diagram FSA mesin ini ada maka pada aturan produksinya tidak perlu dituliskan karena dia bukan input atau terminal terminal kita hanya A dan B saja ya maka bentuknya nanti akan seperti ini ya ini adalah E ini adalah A ini adalah B variable E menghasilkan variable A seperti ini dan variable E menghasilkan variable B seperti ini ya dan ini adalah jenis ketiga transisi yang kita pelajari saya hanya menyimpulkan sendiri meskipun di buku tidak ada ya jadi ini mempermudah saya di waktu belajar otomata dan teori bahasa berkaitan dengan aturan produksi biar saya ingat oh ternyata ada 4 buah transisi nanti kita lihat ada berapa banyak ya nah selanjutnya kalau kita coba terjemahkan ya ke dalam langkah selanjutnya itu adalah begini ya karena tadi kita sudah ada di variable E menuju ke variable A dan variable B karena inputnya adalah terminal E dan maaf inputnya adalah epsilon yang nilainya adalah tidak ada maka notasi epsilon itu kita buang penulisannya ini sebagai jenis transisi yang ketiga kalau sudah ada ya kerjakan sama dengan yang tadi ya dari variable A ini kita punya 2 buat transisi A ini akan menghasilkan terminal A ke variable A A juga akan menghasilkan terminal B saja ya meskipun disini ada variable C ini tidak kita tulis karena dia adalah fanship yang tidak punya transisi keluar nanti kan kita gunakan contoh yang serupa ya kemudian dari variable B ini juga sama variable B ini menghasilkan terminal B berakhir di variable B serta variable B ini juga menghasilkan terminal B saja begini ya nah kalau diringkat itu ya sama dengan contoh pertama tadi ya yang membedakan hanya ini saja yang ketiga ini ya transisi ketiga yang tidak menyebutkan terminal sebelum menuliskan variable akhirnya saja ya nah pada contoh yang kedua ini ya kita lanjutkan kalau kita punya notasi seperti ini ya saya lanjut ke selanjutnya karena tadi sudah nah kita akan ketemu dengan kumpulan aturan produksi yang diperoleh apabila kita menggunakan nilai seperti pada FSA di sebelah sini ya kalau dituliskan kita lihat di sini ya ini ada notasi yang tidak diaudi dengan sebuah terminal karena harusnya dia adalah epsilon dengan epsilon itu tidak dianggap dia bukan sebuah terminal atau input maka dia harus dibuang dimanapun epsilon itu berada maka teman-teman silahkan buang notasi epsilon itu dan tidak merupakan bagian dari aturan produksi yang diperoleh ya maka sama variable kita masih akan sama yaitu ada variable S E A dan B terminal kita adalah input kita adalah A dan B ya kemudian kita bisa mendefinisikan ke dalam definisi secara formal tata bahasa yang diperoleh dari efek A ini ya hasilnya adalah seperti ini gak beda ya yang beda hanyalah transisi di sini tidak ada notasi epsilon di sini pun tidak ada notasi epsilon sebelum A atau B saja ya jadi kita sudah punya 3 contoh nih pertama adalah transisi yang menghasilkan terminal and variable kemudian adalah transisi yang berakhir pada final state dan final state tidak memiliki transisi keluar maka yang ditulis hanya terminalnya saja yang ketiga adalah kalau transisi itu dihubungkan dengan sebuah notasi atau bentuk nilai 0 ya sehingga dia tidak perlu dituliskan cukup menuliskan variable awal dengan variable tujuan atau akhirnya ada di mana oke contoh yang ketiga seperti ini kalian perhatikan baik-baik deh dari contoh yang pertama tadi kita lihat dari key 4 ini saya tambahkan satu buah transisi keluar yang nilai dari inputnya adalah B menuju ke key 1 di sini ya maka kalau kita coba gambarkan konstruksi aturan produksinya dari diagram ini yang tidak jauh beda dengan contoh yang pertama dan kedua dan ketiga dan kedua tadi kita mulai dari misalkan ini adalah S ini adalah E ini untuk A B dan kita punya variable C untuk keempat maka sama ya kita punya variable S menghasilkan terminal A ke variable E ini yang depan di sini kemudian dari variable E kita punya dua buah nilai selanjutnya ada terminal B ke variable A ada terminal A ke variable B ya kemudian dari variable A kita punya dua buah transisi variable A itu ada transisi terminal A ke variable A kemudian ada variable A menghasilkan terminal B menuju ke keempat yang diidentikan dengan variable C perhatikan contoh yang tadi di nomor satu itu keempat adalah final state yang dia tidak punya transisi keluar sedangkan dari contoh ketiga ini kita punya transisi keluar dari keempat maka yang tadinya C ini tidak kita tuliskan sebagai bagian diaturkan produksi kalau kondisinya adalah final state dan dia punya transisi keluar maka harus kita tambahkan ya cara menambahkannya ya tinggal tuliskan saja variable C di belakang sebelah sini tidak terkecuali juga untuk variable B variable B ini dua buah transisi yang dia punya pertama adalah menghasilkan terminal B dan berakhir di variable B yang kedua adalah variable B ini menghasilkan terminal B ya menuju ke variable C di sebelah sini nah apakah sudah selesai belum karena kita masih punya satu buah aturan produksi di sebelah sini yaitu variable C variable C ini kalau kita tulisuri ternyata dia menghasilkan terminal B berakhir di variable A ya jadi tulisnya adalah variable C menghasilkan terminal B dan berakhir di variable A seperti ini ya jadi kalau dituliskan secara lengkap kita akan mendapatkan aturan produksi yang bentuknya adalah seperti ini ya perhatikan untuk variable C tadi di sebelah sini dia hadir pada kumpulan aturan produksi disini juga ada disini juga ada ya kemudian kalau diperhatikan variable C ini ya dia adalah variable yang merepresentasikan final state dan dia masih punya transisi keluar nah untuk menandakan bahwa variable itu adalah state akhir dan punya transisi keluar kita tambahkan notasi epsilon di sebelah sini ya perhatikan bagi-baik setiap final state yang masih punya transisi keluar dimanapun letaknya dimanapun posisinya pada sebuah mesin FSA kita tambahkan notasi epsilon di sebelah situ untuk menandakan bahwa variable yang kita tinjau adalah final state yang masih punya transisi keluar karena coba kalau tidak dinyatakan dengan notasi epsilon ini maka variable C hanya akan menghasilkan terminal B berakhir di variable E di sebelah sini ya kalau notasi epsilon ini tidak ada kita tidak akan tahu apakah keempat ini final state atau bukan ya jadi ini adalah jenis transisi yang selanjutnya keberapa keempat ya ya nanti kalau salah kita review lagi kemudian kalau sudah kita menuju ke contoh selanjutnya yaitu contoh yang keempat di sebelah sini ya kalau dilihat ini juga tidak beda jauh dengan contoh-contoh yang sudah ada sebelumnya kecuali ada penambahan satu buah transisi ke state key 5 ya sekarang ini adalah S ini adalah E ini adalah A ini B C ini adalah D ya tidak ada yang beda yang pertama adalah dari S menghasilkan terminal A ke variable E kemudian adalah E menghasilkan terminal A ke variable A atau variable E menghasilkan terminal A variable B ya sorry ini harusnya adalah B ya koreksi kemudian kita sudah sampai ke variable A menghasilkan terminal A ke variable A atau terminal B kemudian variable B ini dia menghasilkan terminal B berakhir di dirinya sendiri atau atau menghasilkan ini terminal B ke Q4 saja nah ada pun kalau teman-teman lihat Q5 yang diidentikan dengan D delta itu adalah state yang bukan merupakan final state kalau ada sebuah transisi menuju ke final state yang dia bukan merupakan final state ya dan dia juga tidak berelasi atau memiliki transisi keluar maka transisi seperti ini cukup dibuang alias dihapus saja ya maka dari Q3 ini dia tidak punya transisi Q3 ini tidak akan ada transisi menghasilkan terminal B berakhir di variable D ini tidak perlu ya karena transisi yang menuju ke final state bias ke state biasa dia bukan final state dia juga tidak punya transisi keluar ya maka state Q5 ini yang dinyatakan dengan variable D itu kita hapus ya sehingga kalau kalian terjemahkan kalian sederhanakan tuliskan hasil akhir dari kumpulan aturan produksi yang ada maka sebetulnya gambarnya maaf nilainya akan sama dengan contoh yang pertama tadi ya ini tadi sudah kita buang ya kalian lihat balik lagi ke contoh yang pertama kalian berdengar dengan contoh yang keempat ya menghapus satu buat transisi keluar dilakukan karena Q5 ini bukan merupakan final state dan Q5 ini tidak punya transisi keluar yang mempunyai dirinya dengan state-state yang berada pada FSI yang sama oke nah sekarang kita ke contoh yang kelima ya kalau ada notasi seperti ini ya kita kita bahas secara bertahap ya misalkan kita diminta untuk mengonstruksikan aturan produksi dari FSA nya ya maka kita bisa mulai dengan cara memberikan setiap state ini dengan satu buah variable yang berbeda satu dengan yang lainnya ya misalkan kita akan mengasosiasikan Q0 ini dengan variable S kemudian Q1 ini adalah dengan A Q2 Q4 ini adalah dengan B misalkan kemudian Q2 ini dengan variable C Q3 ini dengan variable D kemudian Q5 ini dengan variable D dan Q6 ini dengan variable E misalkan atau mau gak terserah kalian mau menamai setiap state itu dengan variable apapun ya yang penting satu buah variable hanya untuk satu buah state yang tidak boleh dimiliki oleh state yang lainnya nah kalau diminta untuk mengonstruksikan aturan produksinya saya berharap kalian sudah mulai terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini kita mulai dari simbol S deh yang merupakan simbol awal dari S ini dia akan menghasilkan terminal A berakhir pada variable A ya yang selanjutnya adalah variable S ini dia akan menghasilkan terminal B menuju ke variable B di bawahnya nah kalau sudah sekarang kita masuk ke variable A disini variable A dari contoh ini ya dia menghasilkan terminal B ke variable C kemudian variable B itu dia melakukan penelusuran ke state selanjutnya dengan membaca menghasilkan terminal B dan berakhir di variable D seperti ini ya yang belum berarti adalah C dan D ya sekarang kita boleh melihat dari mana pun kok tidak harus untuk ya misalkan sekarang kita ke C variable C ini kalau teman-teman lihat dia menghasilkan terminal B dan variable D kalau teman-teman lihat di sebelah sini ya C ini melakukan transisi keluar yang menuju ke variable D dimana variable D ini bukan merupakan final state artinya aturan produksi yang menandakan bahwa C ini variable C ini menghasilkan terminal B dan berakhir di variable D itu dia tidak perlu kita anggap atau harus kita hapus seluruhnya termasuk dengan transisinya dengan demikian C yang ini kita buang karena menghasilkan ke sebuah state yang bukan final state atau state-nya tidak terhubung dengan state yang lain di sekitarnya hal ini pun juga berlaku untuk variable D di bawah sini ya variable D ini menghasilkan terminal A ke variable E karena ini adalah state yang jenisnya sama dengan K3 maka dia kita buang ya dan ini juga seluruhnya kita hapus oke menyisakan sekarang transisi dari variable C menghasilkan terminal A ke variable S dan variable D menghasilkan terminal B ke variable S begini ya maka kita akan mencoba menyederhanakan dengan aturan produksi yang berlaku ya maka dengan begini kita akan punya bentuk seperti ini ya S ini menghasilkan terminal A variable A atau terminal B variable B dan kita tambahkan S ini dengan notasi Epsilon ya ingat Epsilon itu apa Epsilon itu kita berikan apabila sebuah state itu adalah state akhir dan masih punya transisi keluar untuk mempermudah coba kalau kalian hapus T0 ini sebagai kedudukannya dari final state dia menjadi state yang biasa pasti kita akan tidak menemukan notasi Epsilon di sebelah sini ya maka kalau sudah hasilnya adalah A, B, C, D ya kita punya bentuk seperti ini ya ada S ada A, B, C dan D kalau dirangkum bentuknya adalah seperti ini ya nah sampai di sini kita berarti sudah menghasilkan aturan produksi dari FSA yang didefinisikan secara formal ya nah kalau kita lihat sebetulnya kemarin di dalam konsep reduksi jumlah state semakin sedikit penggunaan state yang ada berarti mesinnya semakin efisien hal ini juga bisa kita gunakan sebagai pelajaran bahwa kalau jumlah variabelnya semakin sedikit itu juga bisa jadi mesin yang kita konstruksikan lebih efisien lagi meskipun variabel yang banyak tidak juga salah ya misalkan ini yang saya maksudkan adalah seperti ini kalau teman-teman lihat ya ini adalah variabel D di sebelah kanan sementara variabel D ini ada di sebelah sini juga maka kita boleh kok mensubstitusi nilai variabel D di sini dengan nilai variabel D pada aslinya di sebelah sini jadi kalau variabel D ini nilainya adalah menghasilkan terminal B dan variabel S kita boleh ya D ini kita hapus kita ganti dengan terminal B dan variabel S begini sama halnya dengan variabel C di sebelah sini variabel C ini di bawahnya adalah terminal A dan variabel S ya kalau teman-teman mencoba mensubstitusikan nilai AS ke dalam C ini ya boleh gak apa-apa berarti C nya kita buang kita hanya akan punya B kemudian diikuti dengan A dan berakhir pada variabel S begini ya jadi kalau kita lihat bentuknya akan menjadi seperti ini ya kita buang variabel yang sudah kita sederhanakan yaitu variabel C dan D nya gak perlu kita pakai lagi melainkan kita cukup menggunakan variabel S A dan B saja ya ini adalah variabel B menghasilkan terminal B terminal B dan variabel S variabel A menghasilkan terminal B terminal A dan juga variabel S ya berarti kita bisa merangkum nilai dari C dan D ini menjadi lebih ringkas lagi kalau bapak ibu lihat teman-teman lihat perhatikan disini tidak ada lagi variabel C dan variabel D karena sebelumnya sudah kita hapus pun begitu ternyata masih bisa kalau A ini kita coba masukkan ke dalam nilai A disini juga boleh berarti kita akan menghasilkan variabel S ini dengan nilai variabel S menghasilkan terminal A dilanjutkan dengan nilai A yang disubstitusi S menghasilkan A kemudian terminal B dan terminal A berakhir berakhir variabel S begini S ini juga bisa menghasilkan dari terminal B ini B sepanjang ini ternyata nilainya adalah seperti ini berarti kita boleh terminal B terminal B terminal B berakhir dengan variabel S seperti ini ya nah ingat S ini juga masih merupakan set akhir yang punya transisi keluar maka kita menggunakan notasi epsilon di sebelah sini ya hasilnya bentuknya adalah seperti ini oke terus apa yang membedakan diantara 3 opsi yang ada ada dari opsi yang pertama opsi kedua dengan opsi yang ketiga yang beda hanyalah penggunaan jumlah variabel yang dipakai pada aturan penduduk tersebut kalau pada opsi yang pertama variabel yang kita pakai itu adalah dari S kemudian lengkap A B C dan D sementara dari opsi yang kedua kita punya variabel S itu maaf variabel V itu ya hanya memuat variabel A variabel B dan variabel S mengurut tidak apa-apa sementara contoh yang ketiga kita hanya punya satu variable yaitu variabelnya adalah S saja begini mau pakai opsi yang pertama oke opsi kedua boleh opsi yang ketiga pun tidak mengapa jadi mau menggunakan notasi yang mana dan kalau pun sampai S ini juga sudah betul kok jadi jangan khawatir ini hanya untuk mempermudah kalian untuk melakukan pembuatan atau mengonstruksikan aturan produksi dari sebuah FSA karena kita akan melakukan proses kebalikannya nanti jadi tidak ada salahnya kalau setiap hal kecil kita pelajari ulang ya tadi kita sebutkan ada 5 buah transisi ya kalau kalian ingat-ingat ya transisi yang pertama itu adalah ada di contoh yang pertama tadi ya transisi pertama itu apabila teman-teman menemukan bentuknya seperti ini ya saya ulang biar kita sama-sama ingat transisi pertama bentuknya adalah kalau seperti ini dari satu buah variable ke variable selanjutnya dia punya satu buah input seperti ini ya ini adalah state biasa ini adalah state biasa dia bukan state akhir maka kita punya tulisnya adalah variable S menghasilkan terminal A dan variable E kita nyatakan misalkan ini sebagai satu buah jenis transisi yang pertama oke transisi yang kedua itu adalah apabila teman-teman punya sebuah transisi ini katakan tadi ada A ini ada A dari B ini ada C jadi satu buah variable ke variable selanjutnya yang mana variable akhir itu adalah berupa final state maka ini harusnya adalah variable A menghasilkan terminal B dan variable C ini kita buang karena C nya adalah final state dan dia tidak punya transisi keluar sehingga kita akan punya variable A ini menghasilkan terminal B saja variable C nya tidak muncul maka ini adalah jenis transisi yang kedua ya kemudian yang ketiga itu adalah apabila teman-teman menemukan adanya transisi yang simbol disitu adalah epsilon seperti ini ya ini adalah S ini adalah apa tadi E ini adalah A ini adalah B maka transisi ini tidak perlu kita tuliskan yang tadi harusnya adalah variable E menghasilkan terminal epsilon seperti ini dan berakhir di variable A karena epsilon itu bukan inputan atau terminal ya ini berarti hanya A dan B maka tidak dituliskan sehingga menghasilkan variable E menghasilkan variable A saja atau variable E menghasilkan variable B saja juga boleh karena dia ada dua buah transisi keluar begini jadi kita nyatakan ini sebagai jenis transisi yang ketiga ini adalah transisi yang ketiga yang tidak melibatkan terminal sebelum variable ya kemudian transisi jenis yang keempat itu adalah apabila teman-teman punya satu buah final state yang final state itu masih punya transisi keluar ya contohnya adalah Q4 dengan transisi keluarnya adalah B ini ini kalau misalnya kita C ini adalah E maka akan muncul aturan reduksi bahwa C menghasilkan terminal B menuju ke variable E ya sementara C ini dia adalah final state untuk menunjukkan bahwa dia adalah final state maka cukup tambahkan C ini dengan sebuah simbol epsilon di salah satu ruasnya ya sehingga kalau digambarkan kita akan punya nilai seperti ini ya sebagai jenis transisi yang ke 4 di sebelah sini ya dan yang terakhir transisi yang ke 5 itu adalah apabila teman-teman ketemu dengan sebuah transisi yang dia menuju ke sebuah state biasa bukan final state dan dia tidak terhubung dengan state yang lainnya ya ini misalkan adalah B ini adalah D ya maka dari variable B menghasilkan terminal B ke variable D itu ya tidak berlaku karena ini harus kita hapus ya sehingga kita ketemu dengan transisi jenis ke 5 di sebelah sini ya dikatakan lagi ada 5 buah jenis transisi lagi-lagi di buku tidak ada tapi saya ingin menjadikan ini sebagai materi yang bisa digunakan untuk mempermudah teman-teman dalam belajar bagaimana mengonstruksi aturan produksi dari sebuah FSA ya ini contoh hasil lainnya adalah seperti ini kumpulan aturan produksinya didikan sebagai nilai yang bentuknya adalah seperti ini ya ini adalah yang tadi ya apabila teman-teman ingin membuat hasil akhir dari jawaban yang baku maka bentuknya adalah seperti ini ya ada S, A, B, C, D variable-nya adalah dari variable-nya adalah S, A, B, C, dan D kemudian kalau ini disederhanakan variable D yang nilainya adalah setelah dengan B, S ini kita naikkan ya D-nya akan hilang menjadi B dan variable S samanya dengan variable C ini ya dia dengan menghasilkan A dan S yang kita tarikkan kita tarik ke variabel di sebelah sini akan menghasilkan B, A, juga S ya kalau disederhanakan dia akan menghasilkan bentuk yang seperti ini namanya ya perhatikan ini adalah dua buah terminal ya yang sudah berhutan tidak menunjukkan bahwa mereka berada pada satu buah transisi yang sama tapi ini adalah transisi selanjutnya ya kemudian kalau sudah ini pun masih bisa ditederhanakan A yang ditanya adalah B, A, S ini boleh kita tambahkan ke dalam nilai A di atas kemudian ada B, B, S ini juga boleh kita tambahkan sebagian nilai B di sebelah sini maka akan menghasilkan maaf variable S ini dengan nilai terminal A terminal B terminal A dan variable S ya S ini juga akan menghasilkan terminal B terminal B terminal B berarti dengan variable S di sebelah kanan sendiri ya maka kita akan ketemu dengan gambarnya seperti ini oke nah itu contoh 5 buah dari aturan produksi untuk FSA dengan 5 jenis transisinya yang ada meskipun di buku tidak ada saya ingin mencoba buat teman-teman untuk mengingat dan memahami bahwa aturan produksi dari FSA itu setidaknya ada 5 jenisnya tinggal digambarkan nanti bentuknya seperti apa dan pahamil baik-baik untuk materi ini karena kita masih akan belajar dengan materi yang serupa ini kalian jadikan sebagai latihan untuk memastikan bahwa teman-teman sudah bisa mengonstruksikan aturan produksi dari sebuah FSA ya ini silahkan kalian kerjakan untuk membiasakan kita dengan sebuah latihan ya oh ya ini harusnya hanya salah satu saja arahnya ya kalian boleh hapus arahnya ya ini adalah sebagai sebuah latihan biar kalian terbiasa untuk mengenal materi pada kelas otomata dan teori bahasa ya silahkan kalian pelajari lebih lanjut lagi sampai disini dulu untuk kelas kita pada kali ini untuk materi tentang mengonstruksikan aturan produksi untuk FSA akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya ya semoga bermanfaat jangan lupa jujur adab di atas dirimu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih